oke lantai cerita anime pun berlanjut di spermi gridlock chapter 720 maka dari itu mimin akan langsung lanjut saja ke ceritanya sebelumnya sini diperlihatkan bahwa senyap kali ini lusuh kemudian bersama dengan sioyo dan semua orang telah terbangun dari mimpinya dan little fury saat ini tengah terbangun juga pada waktu itu orang-orang kemudian kebingungan dan kali ini jengzuan ingin menyampaikan sesuatu kepada lusuh karena sebelumnya ia mengetahui bahwa senyap sioyo tidak pernah diketemukan di dalam mimpi lantas jengzuan kemudian mendekat ke arah lusuh dan kemudian berkata kepada dirinya hai brother su aku punya sesuatu untuk diberitahukan kepada mu ucapnya mengatakan itu sontak membuat lusuh kemudian terbingung dan dia kemudian menatap jengzuan dan memikirkan sesuatu apa yang sebenarnya akan disampaikan oleh jengzuan kepada dirinya tak lama setelah itu disini lusuh kemudian berusaha untuk mendengarkan perkataan dari jengzuan tersebut sementara itu little fury kali ini bersama dengan lusuh karena dia diajak oleh lusuh jengzuan kemudian mendekat ke arah lusuh dan kemudian berkata sambil berbisik kepada lusuh hei kakak su hati-hati sioyo sepertinya langsung pergi ke protos nordic setelah memasuki alam mimpi ucap jengzuan mengatakan itu kepada lusuh sontak membuat lusuh pun bingung apa yang kemudian terjadi kepada sioyo bagaimana mungkin sioyo kemudian menemui protos nordic atau lebih tepatnya dia akan menemui karel di dalam mimpi apakah sesuatu akan dibicarakan kepada mereka dan kali ini lusuh kemudian memikirkan hal tersebut apakah mungkin nanti ada sesuatu yang aneh yang akan dijalankan oleh mereka berdua selang beberapa saat kemudian disini sioyo kemudian terbangun sepertinya dia kemudian terlelap tidur dan kali ini dia mengetahui lusuh telah memberikan sesuatu kepada dirinya agar dia tidak kedinginan wah saya sudah terbangun dengan baik hei lusuh apakah kamu menutupiku dengan selimut sangat hangat ucap dari sioyo mengatakan itu kepada lusuh nampaknya lusuh kemudian berbelok dan kemudian menatap serta melirik sioyo yang menyadari mungkin ada hal yang aneh yang kemudian disembunyikan oleh sioyo dan pada waktu itu disini lusuh ingin tahu apa yang kemudian dibicarakan sioyo ketika dia bertemu dengan protos nordic atau bertemu dengan orang-orang dari dewa tak lama setelah itu belagak sobego lusuh kemudian mendekat ke arah sioyo berusaha untuk mencari tahu apa yang kemudian sedang terjadi di alam mimpi lantas lusuh kemudian berkata langsung kepada sioyo ah hei sioyo kamu akhirnya bangun semua orang tampaknya memiliki mimpi yang baik apa yang anda alami dalam mimpi itu ucap dari lusuh bertanya kepada sioyo dan ingin tahu apa yang kemudian disampaikan oleh sioyo itu agar lusuh kemudian mendapatkan informasi secara lengkap ketika sioyo berada di dalam mimpi apakah dia benar kemudian bertemu dengan keral dan menyampaikan sesuatu yang kemudian berhubungan dengan lusuh setelah menanyakan hal tersebut disini nampaknya sioyo kemudian memikirkan sesuatu jika dia akan menjawab hal tersebut maka itu akan dicurigai lusuh karena dianggap sesuatu yang aneh sambil memikirkan hal tersebut disini sioyo kemudian tak menatap lusuh ia kemudian sedikit berkata dan berkata kepada lusuh tidak apa-apa hanya berkeliaran ucap dari sioyo mengatakan itu disini nampaknya sioyo kemudian tidak jujur kepada lusuh lebih tepatnya dia berbohong kepada lusuh bahwasannya dia hanya berkeliaran di dalam mimpi setelah mendengarkan perkataan dari sioyo disini lusuh kemudian memikirkan sesuatu ketika sioyo tidak mengatakan sesuatu itu dengan jujur maka dia akan mencari tahu dan disini dia mengetahui bahwasannya di dalam mimpi itu telah dikendalikan oleh little fury meskipun ingatan dari little fury tak sama dengan kekuatan milik kalkulator tapi lebih tepatnya disini lusuh akan berusaha untuk mencari informasi tersebut sambil kelihatan bingung dia kemudian menatap sioyo dengan tatapan yang sinis lantas dia kemudian menatap sioyo yang saat ini tengah terbangun dan berkata dalam hati sambil membawa little fury di atas pendaknya dengan reaksi ini sioyo itu pasti pergi mencari carol dan tidak kabur saya tidak tahu apa yang mereka bicarakan secara pribadi ucap lusuh berpikir bahwasannya kali ini mungkin saja sioyo kemudian bertemu dengan carol dan mungkin saja ada sesuatu yang kemudian dibicarakan oleh mereka berdua dan disini penuh tanda tanya dan lusuh ingin tahu apa yang kemudian mereka sampaikan satu dengan yang lainnya dan lama setelah itu disini nampaknya dia mengetahui apa yang akan ia lakukan kali ini ia mengetahui disampingnya tengah ada little fury mungkin saja kali ini little fury memiliki informasi secara keseluruhan lantas sioyo kemudian disini berjalan untuk berdiri dan akan meninggalkan tempat tersebut tapi lusuh mengetahui kali ini dia berdama bersama dengan little fury dan little fury akan menceritakan hal tersebut lantas lusuh kemudian mengangkat little fury dan berkata dalam hati tunggu sepantasnya saya tidak tahu dan saya sebenarnya memperhatikan little fury mungkin ini akan menjadi jawaban atas kegelisahanku ucap lusuh mengatakan itu dan kemudian mengangkat little fury yang saat ini tengah bingung kenapa lusuh kemudian membawa dirinya seolah-olah lusuh mengetahui apa yang dibikirkan oleh sioyo atau lebih tepatnya disini little fury memikirkan apa yang akan dia lakukan lusuh kepada dirinya tak lama setelah itu disini nampaknya little fury kemudian diambil oleh sioyo karena little fury manut saja dengan sioyo maka dia akan mengikuti apa yang sioyo mau ketimbang mengikuti lusuh lantas kemudian little fury diambil oleh sioyo dan kemudian diajak oleh sioyo untuk pergi meninggalkan lusuh ayo pergi sedikit garang ayo little fury ucapnya mengatakan itu sambil tersenyum dan mengambil little fury dari tangan lusuh nampaknya hal tersebut membuat lusuh kemudian sedikit terjengang apa yang sedang terjadi bahkan disini informasi itu telah diputus oleh sioyo mungkin saja disini sioyo memikirkan sesuatu apa yang dipikirkan oleh lusuh maka dia sudah mengetahui ketika lusuh berusaha untuk mencari informasi tersebut lantas sambil bengong lusuh kemudian berkata dalam hati haa harus saluran terakhir juga hilang ucap lusuh mengatakan itu ia menyadari kali ini saluran informasinya yang saat ini berada dengan little fury telah hilang dan diambil oleh sioyo maka dari itu lusuh tidak akan mendapatkan informasi secara lengkap kenapa sioyo kemudian datang ke protos nordic apakah mungkin dia membicarakan sesuatu atau mereka akan berduel tak lama setelah itu disini nampaknya sin diperlihatkan bahwasannya hembusan angin sangatlah kencang tiba-tiba ada sesuatu yang aneh yang kemudian menyebabkan praktisi yang ada di samping renuntuan disini kebingungan dan kemudian dia bingung angin itu berhemus sangatlah kencang membuat lusuh kebingungan dan sioyo kali ini juga ikut kebingungan lantas lusuh kemudian menadap ke arah atas dan mengetahui bahwasannya ada angin yang begitu kuat tapi disini nampaknya sioyo dan juga lusuh baik-baik saja ketika angin itu tengah berhembus tapi praktisi lain tidak mampu untuk menangani angin tersebut karena dirasa angin itu sangatlah kuat bahkan sampai membuat praktisi peringkat pertama seperti chengzuan dan juga chengki tidak mampu membentung kekuatan dari angin tersebut mengetahui bahwasannya angin kali ini berhembus sangat berbeda lantas lusuh kemudian memikirkan sesuatu aneh dari mana datangnya angin ini mungkinkah itu juga merupakan penglihatan dari relik atau renuntuan tersebut ucap lusuh mengatakan itu dalam hati ia menyadari bahwasannya mungkin saja angin ini berhembus akibat relik itu adalah sesuatu yang sangat berharga yang ditinggalkan oleh raja dewa yang lama apakah mungkin relik ini adalah sesuatu yang terakhir yang kemudian harus dihadapi oleh lusuh sambil memikirkan sesuatu disini nampaknya seseorang kemudian berkata kepada lusuh hei sadar rasu tolong aku ucapnya mengatakan itu sontak membuat lusuh tercengang dan dia kemudian menoleh ke arah samping betapa gaganya ini semua praktisi kemudian ingin berterbangan bahkan Cheng Zuan dan juga Cheng Ki saat ini tengah memeluk pohon dan dia mengetahui angin itu berhembus sangat kuat bahkan sekelas praktisi peringkat pertama tak mampu untuk membendung angin tersebut tak lama setelah itu disini Cheng Ki dan juga Cheng Zuan bersama-sama ia kemudian memeluk pohon dan kali ini dia tidak bisa untuk melarikan diri atau lebih tepatnya tidak bisa untuk menghadapi angin yang cukup kencang tersebut sambil nangis disini Cheng Ki kemudian berkata apa yang terjadi mengapa ada dua penglihatan ucap dari Cheng Ki mengatakan itu dan Cheng Zuan juga mengikuti perkataan dari Cheng Ki mengapa anda dan Xiaoyu bisa berdiri dengan begitu mantap dan tenang-tenang saja ucap dari Cheng Zuan yang saat ini tengah bingung melihat lusuh dan juga Xiaoyu karena kekuatan mereka adalah setara dengan Grandmaster atau kali ini peringkatnya Grandmaster itu tidak mudah bagi angin untuk menghembuskan lusuh dan juga Xiaoyu bahkan Xiaoyu kali ini memiliki dua Grandmaster jadi dia tenang-tenang saja apalagi di dalam tubuhnya ada dua jiwa seorang master dan satu master pengendali tanah itu mungkin sesuatu yang gampang untuk tidak terbang seperti layaknya Cheng Zuan dan juga Cheng Ki menyadari kali ini hembusan angin itu sangatlah luar biasa lusuh kemudian hanya menatap Cheng Zuan dan Cheng Ki yang saat ini tengah kebingungan bagaimana mungkin angin itu berhembus sangatlah kencang tak lama setelah itu semua orang kemudian menatap ke arah lusuh dan juga Xiaoyu praktisi lain yang berada di tenda kali ini juga bingung kenapa orang tersebut tak mampu dihembuskan oleh angin padahal mereka semua saat ini tengah kebingungan karena angin itu berhembus sangat kencang itu adalah faktor di mana di dalam tubuh Xiaoyu memiliki roh Anthony dan kekuatannya adalah elemen tanah jadi tidak mungkin baginya untuk ditiup oleh angin sementara itu di tubuh lusuh kali ini lusuh berada di tingkat Grandmaster dan angin tersebut tidak cukup kuat untuk menghembuskan lusuh cukup diperbaiki mengacu pada saat masa lalu ketika kekuatan asli reruntuhan di masa lalu bocor dan bertabrakan dengan dunia nyata hanya terjadi semacam penglihatan tapi kali ini kelihatannya berbeda ucap lusuh mengatakan itu dalam hati lantas Xia kemudian berkata kembali tapi kali ini reruntuhannya berbeda lahar, kembang api, siang hari dan hembusan angin ini sangatlah aneh sebelumnya lusuh menyadari bahwa senyak adalah lahar yang kemudian mirip dengan api miliknya di dalam hati dan kali ini ada hembusan angin yang kemudian cukup aneh yang kemudian mampu untuk memporak-poradakan orang-orang yang ada di camp tersebut lusuh kemudian memikirkan sesuatu sebenarnya kali ini ada 3 penglihatan di reruntuhan ucap lusuh mengatakan itu dan menyadari ada 3 penglihatan di reruntuhan tersebut tak lama setelah itu lusuh kemudian berkata sambil membayangkan apa yang kemudian dilakukan oleh raja dewa tua yang lama atau sesuatu yang ada di dalam hatinya yakni api jika peninggalan di bumi adalah harta yang sengaja disembunyikan oleh orang itu maka mungkin ini sangatlah berharga maka senjata ajaib yang disembunyikan di reruntuhan Amerika Utara kali ini yang memiliki nada yang sama dengan api putih yang tersisa di tubuhku mungkin menjadi harta terakhir dan terpenting ucap lusuh memikirkan bahwasannya mungkin saja di reruntuhan ini adalah tersimpan senjata yang sangat luar biasa yang kemudian ditinggalkan terakhir kali atau yang terakhir kali dan itu akan berguna bagi lusuh suatu saat nanti setelah membayangkan hal tersebut disini nampaknya lusuh kemudian berkata kepada si Oyo harap berhati-hati dengan reruntuhan kali ini saya selalu merasa tidak sesederhana yang dibayangkan ucap lusuh mengatakan itu dan mengatakan kepada semua orang agar mereka berhati-hati bahkan disini lusuh kebingungan bahwasannya mungkin itu tidak bernasib baik kepada praktisi yang lain si Oyo yang mendengarkan perkataan dari lusuh disini dia pun juga kebingungan bagaimana mungkin lusuh mengatakan hal tersebut padahal lusuh berada di peringkat Grandmaster dan si Oyo memiliki jiwa Grandmaster 2 orang tak lama setelah itu lusuh kemudian berkata kembali apalagi jika tebakan saya benar ini mungkin peninggalan terakhir yang belum dibuka di bumi ucap lusuh mengatakan bahwasannya mungkin di reruntuhan Amerika Utara yang berada di Taman Yellowstone ini adalah peninggalan terakhir dari Raja Dewa Tua mungkin saja ini sangat bermanfaat atau ini adalah hal terakhir yang bisa mereka dapatkan setelah reruntuhan yang sebelum-sebelumnya mendengar perkataan dari lusuh nampaknya disini Cheng Zuan dan juga Cheng Yi kebingungan apa yang kemudian dikatakan oleh lusuh apakah mungkin dia mengetahui yang belum terjadi lantas mereka berdua kemudian memikirkan sesuatu terkait hal tersebut yang terakhir mungkinkah reruntuhan ini dibuka oleh orang-orang dari lusuh kakak Su dari mana dia mendapatkan informasinya tanya dari Cheng Zuan mengatakan itu seolah ingin tahu dari mana informasi itu atau informasi yang didapat dari lusuh tersebut setelah memikirkan dari mana asal dari informasi tersebut disini nampaknya lusuh kemudian mengatakan sesuatu kepada Sioyo hei ngomong-ngomong Sioyo kamu dan aku akan datang ke tenda sementar ada sesuatu untuk kamu lihat ucap lusuh mengatakan itu nampaknya lusuh akan memberikan sesuatu kepada Sioyo atau lebih tepatnya setelah lusuh mendapatkan roh milik dari pemilik budak dan disini dia akan memberikannya kepada Sioyo untuk mencari tahu dan mengorek informasi dari orang tersebut sontak disini Cheng Zuan yang menyadari itu dia kemudian sedikit tercengang bagaimana mungkin disini dia akan ditinggalkan oleh lusuh dan juga Sioyo padahal angin yang berempus cukup kencang dan dia tidak membantu sama sekali lantas setelah pembicaraan mereka berdua disini Sioyo kemudian berkata kepada lusuh itu bagus mari kita menuju ke tenda dan membicarakan sesuatu tak lama setelah itu mereka berdua kemudian meninggalkan Cheng Zuan dan juga Cheng Ke yang saat ini berada tepat terkena hembusan angin yang sangat cepat tak lama setelah itu Cheng Zuan kemudian berkata kepada lusuh hei saudara su tunggu sebentar saya tidak tahu berapa lama angin akan bertiup jadi jika anda ingin kembali ke tenda bawa kami untuk bersamamu ucapnya mengatakan itu nampaknya Cheng Zuan dan juga Cheng Ke ingin ikut bersama dengan lusuh tapi apalah daya disini lusuh mengabahkan mereka berdua lebih tepatnya ini adalah informasi yang akan disampaikan kepada Sioyo atau lebih tepatnya Sioyo itu jauh lebih penting jika diberitahu oleh lusuh terkait hal ini bukan mereka berdua dan mereka berdua bisa tinggal disini kapanpun yang dia mau bahkan sampai angin itu kemudian berhenti orang-orang yang lain yang berada di samping reruntuan tersebut kemudian berkata ia mengetahui disitu tengah ada Raja Dewa Tua atau Raja Surgawi ke-9 lantai seorang sambil memeluk pohon kemudian berkata hei aku pergi apakah ini seorang Grandmaster ucapnya mengatakan itu sambil melihat Sioyo dan juga lusuh yang menyadari bahwasannya dia adalah seorang bos atau Grandmaster jadi dia tidak mampu untuk dihembuskan oleh angin meskipun angin itu sangatlah kencang itu benar-benar bisa berdiri tegak di embusan angin yang sangat kuat ini ucapnya mengatakan itu sampai membuat semua orang kemudian tercengang melihat fenomena tersebut bahkan orang yang lain kemudian berkata gadis kecil itu adalah seorang pembudidaya bumi bukan ucapnya mengatakan itu bahkan dia menyadari bahwasannya kekuatan Sioyo itu adalah elemen bumi dan kali ini dia tidak mampu digoyahkan oleh angin tersebut itu bagus saya ingin bersembunyi di tanah juga ucapnya mengatakan itu tak lama setelah itu dia kemudian mengatakan lagi omong-omong pria itu adalah Raja Surgawi ke-9 lusuh kan ucapnya mengatakan itu Raja Surgawi terlalu banyak jadi mengapa anda tidak memimpin dalam menggunakan jaringan Surgawi ke-9 atau Raja Surgawi ke-9 hei bangunlah siapa yang menyapamu ucapnya mengatakan itu nampaknya seseorang kemudian menimpali dan dia harus mengatakan sesuatu yang sesungguhnya bahwasannya memang Raja Surgawi ke-9 memang diutus untuk kesini dan diutus untuk melakukan sesuatu lebih tepatnya memimpin suasana diraruntuhan yakni memimpin mereka berhempur xiu yu, lusuh, dan juga jengzuan bersama dengan little fury dan juga jengkeh menyandari kali ini semua orang kebingungan dan dia memiliki emosi negatif maka emosi negatif itu kemudian masuk ke dalam notifikasi milik lusuh lantas lusuh kemudian berbunga-bunga dan dia mengatakan bahwasannya ini sangatlah menarik lantas sentimen negatif emosi negatif pun muncul dari Bieber Smith dan juga Marcela Garcia plus 999 dan plus 199 nampaknya dengan ulangin tersebut disini lusuh kemudian mendapatkan sesuatu yang sangat membahagiakan yakni poin emosi negatif setelah menyandari bahwasannya poin itu kemudian masuk dalam notifikasinya lusuh kemudian tertawa dan berkata hei semua orang menderita hanya saja kita tidak ada hubungannya xiu yu perasaan keluar dari grup ini benar-benar menyedihkan ucapnya mengatakan itu lantas xiu yu kemudian menimpali dan berkata hei lusuh tetap dekat ini mungkin petunjuk sistem petunjuk sistem wah wah dan mereka pun pergi meninggalkan tempat itu dan mendapatkan nilai emosi negatif dari orang-orang yang ada di sana selanggu beberapa saat kemudian disini lusuh kemudian masuk ke dalam tenda bersama dengan si yu yu dan lusuh kemudian menutup tenda tersebut dengan cukup rapat sehingga angin yang kemudian berempus tak lagi masuk ke dalam tenda tersebut dan kali ini mereka berdua aman kecuali jangzuan dan juga jangki yang saat ini tengah terhembus oleh angin yang sangat besar setelah masuk ke dalam disini xiu yu ingin menanyakan sesuatu terkait apa yang kemudian akan dibicarakan oleh lusuh katakan padaku apa yang kau inginkan atau apa yang kau ingin aku lihat ucap dari xiu yu mengatakan itu kepada lusuh disini mereka berdua ditemani oleh little fury yang saat ini tengah digendong oleh si yu yu dan pada waktu itu lusuh kemudian membicarakan sesuatu yang harus didengar bahkan harus diketahui oleh si yu yu tak lama setelah itu disini lusuh kemudian mengeluarkan space gearnya dan dia kemudian mengeluarkan labu putihnya lantas disini sindi perlihatkan bahwasannya ada jiwa yang kemudian dari labu milik lusuh ini dia dia adalah mata-mata lusuh yang tersembunyi di bionic society lihat apakah anda bisa bisakah setiap orang menemukan sesuatu dalam ingatannya ucap dari lusuh mengatakan bahwasannya mungkin saja si yu akan dapat mendapatkan informasi dari jiwa ini lantas lusuh meminta tolong agar dia mampu untuk meng-extract informasi dari jiwa tersebut tak lama setelah itu labu itu kemudian mengeluarkan jiwa itu dan kali ini si yu akan berusaha untuk menyerap jiwa itu atau lebih tepatnya berusaha untuk mengingat dan mencari tahu informasi dari jiwa tersebut tak lama setelah itu disini si yu kemudian menggunakan kekuatannya dia membuka sesuatu dari balik tangannya dan kemudian menyedot jiwa tersebut nampak jiwa itu kemudian dirasakan oleh si yu tapi disini ia merasakan ada sesuatu yang berbeda dari jiwa tersebut seolah jiwa itu telah dikendalikan oleh orang lain dan bahkan disini ketika jiwa itu kemudian ditarik oleh si yu ke dalam penghisapannya disini si yu kemudian menyadari bahwasannya fragment yang ada disana dan informasi itu tidaklah lengkap setelah melihat ke dalam ingatan milik orang tersebut disini si yu kemudian berkata dalam hati atau mengatakan sesuatu kepada lusuh aneh kenapa ingatan jiwa ini begitu kabur ucap si yu mengatakan bahwasannya ingatan dari jiwa yang lusuh tangkap dalam labunya kelihatannya cukup kabur tak seperti yang biasanya lantas si yu berusaha untuk mencari secara mendalam terkait dengan orang tersebut lantas ya kemudian berusaha dan berusaha kembali ya kemudian berkata kepada lusuh untuk masuk ke dalam ingatan tersebut tiba-tiba cahaya kemudian muncul dari kepala milik si yu lantas si yu kemudian berkata kepada lusuh hey lusuh tunggu sebentar saya akan melihat lebih dekat ucapnya mengatakan itu sontak disini si yu kemudian berusaha untuk mendekati ke arah jiwa itu atau lebih tepatnya masuk ke dalam jiwa tersebut dan kali ini dia kemudian akan mencari tahu informasi itu secara mendetail dan lebih dekat dari orang tersebut setelah si yu kemudian masuk ke dalam ingatan dari orang tersebut disini rupanya ingatan tersebut kemudian terpecah menjadi cukup banyak atau fragment itu tidak mampu dibaca secara keseluruhan karena fragment itu telah hancur bergabing-gabing setelah menyadari bahwasannya orang ini memiliki ingatan yang cukup buruk disini si yu kemudian berusaha untuk menyentuh ingatan tersebut tapi apa boleh buat disini ketika si yu berusaha menyentuh ingatan tersebut nampak ingatan tersebut kemudian retak dan menimbulkan sesuatu efek yang luar biasa yakni efek tersebut mampu untuk menghancurkan ingatan yang ada di dalam jiwa tersebut sontak setelah si yu kemudian menyentuhnya disini jiwa tersebut kemudian runtuh dan ingatan dari fragment tersebut kemudian hancur secara berkepi keming si yu menyadari mungkin ada sesuatu yang ditancapkan kesini atau ada sesuatu yang kemudian dipasang disini sehingga ketika jiwa itu kemudian diserap dan ingin dicari informasinya maka si yu tidak dapat untuk mencari informasi tersebut si yu kemudian kaget dan memikirkan sesuatu yang memikirkan bahwasannya mungkin ada orang lain yang kemudian menargetkan pemilik budak tersebut setelah itu disini si yu sedikit panik dan kemudian berkata kepada lusuh sambil menjelaskan sesuatu hai lusuh jiwa ini agak aneh fragment ingatannya sangat kabur dan akan benar-benar hancur menjadi debu dengan sedikit sentuhan sehingga tidak mungkin untuk membaca ingatan sama sekali disini si yu menjelaskan bahwasannya tidak mungkin bagi si yu untuk membaca fragment tersebut dia menyadari kali ini fragment tersebut ketika dia berusaha untuk menyentuh ingatan itu maka ingatan itu kemudian hancur secara berkeping-keping hal itu tidak mampu diserap oleh si yu dan si yu mengatakan bahwasannya mungkin sulit jika dilakukan dengan hal tersebut setelah mengatakan itu disini si yu kemudian berkata kembali meskipun saya tidak tahu bagaimana melakukannya seharusnya ada tangan hitam di belakang layar menggerakkan tangan dan kakinya ucap si yu menjelaskan bahwasannya mungkin saja ada orang yang kemudian menjalankan orang ini atau sudah ada yang menjalankan sehingga ingatan itu sudah mampu ditebak dan bahkan ingatan itu tak mampu untuk dicernak oleh si yu menyandari hal tersebut disini nampaknya lusuh kemudian memikirkan sesuatu bahwa musuh yang mereka hadapi hal ini sudah mengetahui kekuatan dari lawan-lawannya yakni kekuatan si yu dan juga lusuh bersama dengan ceng zuan dan juga ceng gi mendengar cerita dari si yu disini lusuh kemudian memikirkan sesuatu dan berkata artinya tangan hitam di belakang layar mungkin tahu bahwa ada seorang seperti mu yang bisa membaca ingatan melalui jiwa di sisiko ucap lusuh mengatakan bahwasannya mungkin orang dibalik layar ini cukup kuat dan mengetahui silsilah dari kita atau kekuatan kita masing-masing maka dari itu mereka sudah pasti kemudian memikirkan cara untuk menghilangkan informasi itu agar tidak ada orang yang kemudian mendapatkan informasinya sambil bernanda positif disini lusuh kemudian berkata sepertinya lawan kita sudah dipersiapkan dengan baik dia sangat mengenal kita dengan sangat baik ucap lusuh mengatakan itu nampaknya musuh kali ini sangatlah baik dan mengenal dirinya dan lusuh memahami mungkin musuh ini adalah seseorang yang kemudian dekat kepada dirinya setelah mengatakan hal tersebut disini sioyu kemudian berkata lebih ini dengan cara ini semakin terlihat bahwa pihak lain tidak akan pernah melepaskannya ucap dari sioyu mengatakan bahwasannya mungkin pihak lain tidak akan melepaskan kita atau melepaskan kita secara keseluruhan atau melepaskan budak itu untuk dicari informasinya setelah mereka berdua kemudian merenung dan saling berbicara nampaknya ada titik temu antara mereka berdua mereka beranggapan bahwasannya musuh kali ini lebih dekat kepada mereka dan mengetahui kekuatan mereka satu dengan yang lainnya maka dari itu lusuh dan juga sioyu kali ini harus berhati-hati apalagi musuhnya sangat kuat dan mungkin saja mengetahui kekuatan dan kelemahan milik lusuh dan juga sioyu selang beberapa saat kemudian disini changzuan kemudian membuka tirainya dan ingin masuk ke dalam tenda miliknya membuat lusuh dan juga sioyu kemudian tercengang apakah kemungkinan angin ini sudah berembus dan sudah berhenti dengan seketika mereka berdua mampu untuk kembali kesini contak changzuan kemudian masuk bersama dengan changzuan ketika angin itu setengah bergembus dan jini ia kemudian menyadari angin itu telah berhenti lantas changzuan kemudian masuk ke dalam tenda dan ingin tahu apa yang akan dilakukan oleh sioyu dan juga lusuh hei kagak su kamu tidak baik jika kamu tidak membantu saudaramu ketika dia dalam masalah ucapnya mengatakan itu ia sedikit mengajak lusuh karena lusuh tidak membantu ketika changzuan berada berada dalam bahaya tak lama setelah itu disini lusuh kemudian berkata apakah angin berhenti di luar ucapnya bertanya apakah angin itu telah berhenti di luar tak lama setelah itu changzuan kemudian berkata ia sudah berhenti tetapi sebagian besar praktisi bisa biasa telah pergi untuk mencari tenda ucapnya mengatakan itu nampaknya disini ia mengetahui bahwasanya angin itu tengah berhenti dan changzuan juga mengatakan bahwasanya semua praktisi kemudian kembali ke tendanya masing-masing bahkan ada tenda yang kemudian kabur dan kali ini mereka kemudian mengejarnya setelah mendengarkan perkataan dari jangki dan juga changzuan disini lusuh kemudian menatap ke arah mereka dan berkata segera kemasi barang-barangmu dan ayo jalan-jalan ke taman nasional yellowstone aku punya sesuatu untuk didiskusikan denganmu tidak nyaman karena terlalu banyak orang disini ucap lusuh mengatakan itu kepada mereka berdua nampaknya kali ini lusuh akan pergi meninggalkan tempat ini dan akan langsung pergi ke taman nasional yellowstone yang kemudian berdekatan dengan reruntuhan karena disini ia mengetahui ada yang kemudian menargetkannya atau lebih tepatnya lusuh tidak mau jika dia berada di dalam kerumulan maka mungkin orang-orang akan mengetahui dirinya setelah mengatakan hal tersebut dan berusaha ingin mengajak jengzuan dan juga jengki nampaknya disini jengzuan kemudian berkata sesuatu kepada lusuh lantas dia sedikit kebingungan dan berkata hei kakak su apakah siapa kamu benar-benar ingin dengan kami aku masih ingin terus bersembunyi dari protos ucapnya mengatakan itu disini jengzuan kemudian berkata bahwa senyia dia ingin bersembunyi dari dewa atau lebih tepatnya dia mengatakan bahwa senyia mungkin ini ada hubungannya dengan dewa setelah mengatakan hal tersebut disini lusuh kemudian sedikit tersinggung karena dia mengatakan terkait dengan protos maka si ayu juga sedikit tersinggung dan mereka kemudian cukup memberikan reaksi kepada jengzuan dan juga jengki lusuh dan si ayu kemudian berdiri seolah seperti raja iblis mereka berdua kemudian menatap jengzuan dan juga jengki sampai membuat mereka berdua kalang kabut atau lebih tepatnya ketakutan jika dua orang tersebut kemudian menghajar dirinya tak lama setelah itu memang benar apa yang kemudian dipikirkan oleh jengzuan tiba-tiba lusuh kemudian mengingatkan sesuatu kepada jengzuan dan memukul bagian pundak milik jengzuan lusuh kemudian berkata biarkan anda tidak mencuci piring biarkan anda tidak mencuci piring ucapnya mengatakan itu nampaknya lusuh kemudian mengingatkan kepada jengzuan bahwasannya ia seharusnya mencuci piring tapi disini jengzuan kebingungan kenapa lusuh kemudian mengingatkan hal tersebut sampai-sampai dia kemudian harus menampol jengzuan setelah ditampol oleh lusuh nampaknya jengzuan kemudian sedikit semaot dan mukanya kelihatan merah sementara itu cengki kemudian mendekat ke arah jengzuan dan berusaha untuk mengasih tahu jengzuan agar dia tidak mengulanginya lagi lantas disini tidak sudah berapa lama bisakah anda terus menyelesaikan akun saat ini ucap dari jengzuan mengatakan itu kepada mereka tak lama setelah itu disini nampaknya jengzuan kemudian berkata saudara jengzuan saya akan memberikan anda asuransi saat saya kembali dan ahli waris akan menggantikan saya atau ahli waris dari anda adalah saya jika anda terus melakukan ini cepat atau lambat anda akan mati dan ah dan saya akan mendapatkan uang dari warisan tersebut atau dari uang asuransi tersebut ucap dari cengki mengatakan itu di dalam novel kemudian jengzuan kemudian berkata kepada cengki apakah engkau mata duwitan sehingga kau mengorbankan temanmu ke dalam asuransi dan ketika aku mati kamu mendapatkan uangnya setelah mendengarkan perkataan tersebut disini cengki kemudian menjelaskan bahwasannya dia tidak bermaksud begitu yang bermaksud bahwasannya dia tidak harus melakukan itu kepada loso agar dia tidak lama-lama kemudian mati karena terus ditampol oleh loso dan cerita pun berakhir disini akan dilanjut di Spermi Griplot Chapter yang selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati